hai 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 selamat datang di channel bersama Yani hari ini saya mau bikin bakso dari ayam tapi kenyal dan enaknya minta ampun silahkan dilihat ya videonya sampai selesai karena ada beberapa tips yang penting supaya baksonya kenyal silahkan like subscribe dan Nyalakan tombol loncengnya 500 gram daging ayam bagian dada kemudian disimpan di dalam freezer kurang lebih 30 menit lalu dihaluskan dagingnya terlebih dahulu tanpa campuran apapun tentunya saya menggunakan chopper CH200 keluaran dari mitochiba.id chopper ini mempunyai mata pisau yang sangat tajam jadi sangat cepat untuk menghaluskan daging-dagingan seperti daging sapi daging ayam tekstur dagingnya sudah dihaluskan seperti ini ya teman-teman jadi halus banget yaitu tadi tipsnya harus dagingnya terlebih dahulu yang dihaluskan kemudian masukkan 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah yang sudah digoreng lalu masukkan garam kaldu bubuk lada dan gula pasir kemudian ditutup lagi dan haluskan sampai semuanya halus tambahkan satu sendok teh baking powder dan lima kotak es batu kemudian dihaluskan lagi Hai setelah itu di stop selagi masih ada es batunya masukkan satu putih telur dan 100 gram tepung tapioca tidak butuh waktu lama ini sudah halus ya teman-teman dan kondisinya masih dingin nah dengan kondisi dingin seperti ini hasilnya akan kenyal kemudian panaskan air secukupnya lalu tambahkan sedikit garam dan sedikit pula minyak goreng saya pakai panci emeral keluar dari stand cookware ini anti lengket dan bahannya tebel banget airnya tidak perlu sampai mendidih cukup panas-panas saja kemudian dibulat-bulatkan biasa seperti kita bikin bakso pada umumnya saya pakai panas-panas saja kemudian dibulat-bulatkan biasa seperti kita bikin bakso untuk apinya jangan terlalu besar kalau sudah mengapung itu tandanya sudah mateng kemudian siapkan air dan es batu ini fungsinya juga supaya si bakso kenyal setelah mengapung diangkat dan ditiriskan masukkan ke dalam air yang berisi es batu direndam sampai airnya tidak terasa dingin lagi kemudian siap untuk diangkat atau ditiriskan selamat menikmati sekarang saya mau coba wow ini kenyal banget teman-teman jangan lupa ya tipsnya seperti di video sebelumnya walaupun pakai daging ayam tanpa daging sapi tapi bakso nya benar-benar kenyal kalau bisa pakai daging yang baru ya jangan yang prosen atau yang beku hasilnya akan lebih maksimal kenyalnya kemudian es batunya masuknya terakhir jangan di awal supaya adonannya tetap dingin saat dibentuk begini ya teman-teman setelah ini diangkat lalu ditiriskan bisa untuk bikin sob kemudian bikin mie goreng ataupun bihun goreng oh iya teman-teman ini habis masak rasanya gerah banget ya tapi jangan khawatir sekarang ada kipas angin dari mito chiba kipas angin ini multi fungsi four in one jadi bisa untuk ditempel di dinding ataupun didirikan bisa juga ditaruh di atas meja tingginya bisa disetting menjadi 105 cm ataupun 140 cm kemudian yang lebih penting lagi adalah hemat watt hanya 50 saja mempunyai tiga kontrol kecepatan kecepatan udara kecepatan kipas teman-teman yang mau beli linknya ada di bawah ini ya keluaran dari mito chiba warnanya putih cantik jadi kalau misalnya mau masak ataupun setelah masak bisa ngadem pakai kipas angin dari mito chiba sampai ketemu lagi semoga video ini bermanfaat salam sehat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati